Halo semuanya kembali lagi di channel Sadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain FIFA 23 Oke jadi akhirnya kita balik lagi bermain FIFA 23 Beberapa hari terakhir kita main e-football terus ya jadi coba-cobalah game terbaru dari Konami E-football 24 dan kali ini kita kembali lagi di konten-konten Classic Match Jadi uji coba AI vs AI antara tim-tim di Liga 1 maupun di Liga 2 Indonesia Jadi kali ini saya bakal coba Persita Tangerang bakal menjamu Persikabo Soalnya tim ini belum ada yang belum pernah kita bikin videonya Jadi disini Persija, Persip udah, Arema, Persib Bayar udah dan beberapa tim lainnya itu udah Tapi belum pernah kita bikin Persita dan juga Persikabo Nah kali ini kita bakal pertemukan dia disini jadi in-home aja untuk Persita dan Persikabo Away Dan kalau kita lihat dari segi bintangnya sih sama-sama 1 bintang Tapi dari segi attack Persikabo lebih unggul cukup jauh selisihnya ada 3 angka Jadi Persikabo 62, 59 untuk Persita Tangerang Sementara untuk di mid-nya ini tinggi banget untuk Persita Tangerang 64 sementara Persikabo cuma 59 Jadi selisih 5 angka nih Dan untuk defense-nya sendiri sama-sama 61 Nah sebelum kita mulai seperti biasa prediksinya siapa bang yang menang Kalau prediksi saya sih karena di mid ini Persita bagus banget ya di mid-nya Pemain tengah Saya prediksi Persita yang bakal sebagai pemenang Apalagi mainnya di kandang Persita di sini Indomilk Arena Nah untuk ininya seperti biasa kita lihat dulu Legendary, difficulty, kemudian waktu 5 menit Nah ini kita on-kan aja Jadi ini sekali lagi AI versus AI Jadi bakalan adil mainnya Aduh sorry Bakalan adil mainnya Karena ya komputer versus komputer gitu Jadi bukan saya yang main Nah oke langsung gas aja Untuk pertandingan di episode kali ini Persita versus Persikabo Ya jadi di video sebelumnya itu Kita udah lihat juga pertandingan antara Persik Kediri versus Arema Kemudian ada PSS Leman versus Borneo FC Ada juga Persipura versus Madura United Ada Persibaya versus Persija Bali United versus PSS Makassar Kemudian Persis Solo PSS Semarang Barito versus Rans juga udah Nah yang belum ini Dewa juga ya Tapi mungkin bagusnya Dewa nanti ketemu sama Rans aja ya Bagus tuh Kayaknya juga kedua tim itu ada rivalitas ya Sama-sama tim promosi di 2 tahun lalu Oke ini dia Apakah ada anthem Anthemnya dong Untuk Persita Tangerang Gak ada ya Sebentar Saya coba cek dulu Udah on kah ini Udah sih Udah nyala harusnya Tapi kayaknya gak ada ya Mungkin Persita gak ada anthem Di FIFA 23 Ini dia Persita Tangerang Keluar dengan formasi 4-3-3 Esal Sahrul Vergonzi Vidal Itu penyerang mereka Kemudian di tengah ini ada Bustos Faresa Sudin Baye Sin Yong Dia memakai 2 CBM Oke Jadi Untuk Persita itu Dia lebih bertahan sih Kalau kita lihat formasinya di lini tengah itu Starting Eleven dari Persikabo Ada Sarul Trisna tentu saja Ande Setio Ada juga Kova Sevic Nah ini lebih menyerang mereka nih Hanya dengan 3 back Kova Sevic Ande Setio Sarul Asinari Selebihnya ini Maju semua ke depan Nah jadi Persikabo ini Main Sangat menyerang Terlihat juga dari segi Attackingnya memang lumayan tinggi ya Dan Kita lihat aja ini Apakah Persikabo bisa Mem Bobol gawang Persita Tangerang Ataukah Mereka bakal Kesulitannya Oh Bentar Ini kita Onkan dulu Nah Venedia Persita Tangerang Versus Persikabo Oke Kickoff bow pertama Kita lihat Kaisu Langsung mengamankan bola Dan Josef Varela Josef Varela Rafael Conrado Aha Oke Sentuan pertama Pemain-pemain Persita Kita lihat Mario Jardel Pergonzi Masih Pergonzi Waduh Pergonzi Oke Masuk kotak penalti Mario Baixin Yong Pareza Dishooting Oh Gagal tadi Masih didapatkan oleh Toha Oke Vidal Pergonzi Powershot Sangrul Trisna Aman-aman ya Itu Lumayan keren sih Apa namanya Animasi powershotnya itu loh Bagus banget Ya Corner kick Untuk Persita Langgrang Ya Lebih menekan ya Awal-awal Bok pertama Persita lebih unggul Corner kick Javlon Contini Deo Bustos Contini lagi Baixin Yong Wah Pergonzi Oduh Oke Nampak kesulitan Persikabo Masih pemain-pemain Uh Kita lihat Nah Gagal serangan Dari Persikabo Kembali lagi Persita mencoba Lewati baris Pertahanan Dari Persikabo Pareza Oke Serangan balik Persikabo Pedrinho Waduh Contini Mario Jardel Theo Bustos Pergonzi Mau kemana Kamu Nah Itu dia Theo Bustos Bahaya Balik belakang Ada Mario Jardel Oke Coba cari ruang Untuk shooting Theo Sulit sekali Yaelah Tentangannya Oke Sarol Drezna Vidal Sudah 20 menit Tapi Masih belum ada goal Nah Waduh Wah Pacific Menyelamatkan Hampir aja itu Kalau bolanya Bisa lolos dari Kopacific tadi Udah 90% goal Luki Yang kat saja Oh Mario Jardel Diblok Menghasilkan tendangan Penjuru Untuk Persikabo Bersiap-siap Kapten Kesebelasan Persikabo Mana hati Les Bustos Corner kick Voice Esal Sahrul Pareza Vergonzi Kita lihat Vergonzi Kosong Dan di Jebol langsung bro Sangat baik Vergonzi Kita lihat Stadion Indomilk Arena Bergeburuh Berkat goal Pertama Dari Persikabo Terlalu kosong Di tengah Terlalu lepas Si Vergonzi Tidak ada pemain Yang berada Dekat Vergonzi Is shooting saja Dengan sangat mudah Dia bisa mencetak Goal Ketika Satu lawan satu Dengan Keeper Dari Persikabo Kaisu Jose Farella Wala Aditya Harlan Keputusan yang sangat baik Maju Langsung Mengamankan bola Franky bisa Menahati Nah kali ini Kali ini Wow Goal balasan Goal balasan Langsung saja Dicuri tadi Lihat Goal cepat dari Persikabo Game on Satu sama Masih terlalu dini Untuk memprediksi Siapa yang bakal Keluar sebagai juara Mengingat Kita lihat Kedua tim Sama-sama bisa Mencetak goal Terlebih dari Persikabo tadi Yang sangat cepat Membalas Oh Esel Saru Kita lihat Waduh Terjatuh di Dan disetio sekarang Nah kasih ke Rafael Condrado Nah Jose Waduh Frontini Baikin Yang Iya Pidal Pergonzi Esa Sarul Wih Lama banget bola di udara Masuk sini Pergonzi Lagi-lagi Brace Dari seorang Pergonzi Terlalu berbahaya Ini Pergonzi Wah 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 Kendangan Kaki kanannya Lihat Kontrol bolanya Juga bagus Banget sih Dan Shooting akurasi Keren Ini dia Ramiro Vergonzi Di menit ke-41 Mencetak gol kedua Untuk Persita Tanggrang Kita lihat Pergantian pemain Dari Persikabo Belum babak Pertama berakhir Tapi sudah ada Pergantian Pemain Teman-teman Jadi Nampak cukup gelisah Sepertinya Pelatih dari Persikabo Octavianto Kaishu Wah Ada cedera Ternyata Josepavarela Pencetak Golnya kan Yang tadi itu Persikabo Cedera Waduh 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 Oh Hampir powershot tadi Tapi pelanggaran Untuk Bae Sin Yong Dianggap Melanggar tadi Tuh Kaki sih Emang itu Wah Ini bahaya Tendangan bebas Untuk Persikabo Di Apa ya Di tempat yang Berbahaya sekali Sebenarnya ini Dekat banget Dari kotak penalti Nah ini bisa aja Tercipta gol untuk Persikabo Sang kapten Tuh tipis banget Hampir aja penalti Sang kapten bersiap-siap Apakah diumpan Atau langsung di syuting aja Kayaknya sih di syuting Seharusnya Wah Oke Wah Diumpan dong Hmm Kenapa lagi pelanggaran Wah makin dekat Handball sepertinya tadi Menurut Tuasit Waduh ini paling Ini lebih parah sih posisinya nih Lebih parah ini Waduh Waduh ada pemain yang Baring di bawah Woh Keren Tendangannya Nami start Kebahaya Sekali Hampir aja Gol kedua Untuk Persikabo ya Nyaris aja Baesinyong Baresa Oke itu dia Babak pertama Selesai sudah Dan nanti sementara Persi Tetanggerang Unggul Atas Persikabo Dengan skor 2-1 Berkat gol Dari Vergonzi Ramiro Nah sekarang kita bakal Lihat dulu nih Statistiknya Oke Posesion jauh banget ya 63% Untuk Persikabo 7 shot 4 shot Untuk Persikabo Dan 1 pemain kita Kartu kuning Untuk Persikabo Nah kita langsung gas aja Untuk boba kedua Come on Come on Rafael Condrado Javlon Oke Vergonzi Aduh Ezal Sahrul Kontini Nah Lucky Octavianto Pedrinho Nah Kinda Wah berbahaya 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 Aduh Rontini Pedrinho Ber Uh Aduh Bahaya Bang Rafael Conrado Javlon Astaga Bailei Nah Akhirnya Umanelo Masuk Wih Dimas Derajat Juga masuk Oke Daya serang tambahan Untuk Persikabo Corner kick Rafael Conrado Dimas Derajat Corner lagi Semangat yuk Semangat yuk Oke Pedrinho Waduh Andi Setio Wah 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 Untung di blok Tadi itu Kalau tidak Bagus Si defense Dari Persita Bergunzi Wow Vidal Kita lihat Vidal Terus saja Vidal Ais Kovas Epic Gila Keren Wow Bentar Rafael Oke Bersambung ke kanan Dimas Derajat Di sana Dimas Derajat Masih Dimas Derajat Banyak Pemain Wih Aduh Banyak sekali pemain belakang dari Persita Nah ini dia Arief Setiawan Masuk Frank Kimisa Kainoa Oh Toha Tadi Harlan Oke Bagus Sekali Gimana Nilo Nah Bergunzi Ari Setiawan Gimana Nilo Angkat Saja Dapat Sergoal Hattrick Hattrick Gacor Gacor Gila Gila Blok Blok Bola Cuman Masalahnya Gak Sempurna Dan Malah Menguntungkan Untuk Vergon Tadi 3-1 Sepertinya Kita Sudah Menemukan Pemenangnya Teman-teman Aduh Sudah Menit Ke 72 Pacific Taisu Frank Kimisa Bahaya Sekali Rontini Oke Wow Aditya Arlan Nice Nah Kita Lihat Rafael Conrado Bahaya Ini Menahati Let's Susan Oh Rafael Boom Semangat Juang Yang Tinggi Sekali Dari Pemenang Persikabo Tidak Mau Menyerah Dan Tali Itu Goal Yang Sangat Luar Biasa Goal Balasan Yang Sangat Luar Biasa Tadi Lihat Tendangannya Sangat Keras Di Luar Kotak Penalty Sedikit Sih Hampir Masuk Kotak Penalty Cuman Wah Keras Tendangannya Oke 3-2 Hampir Sajanya Selisih Berapa Menit 4-4 Menit Kayaknya Dari Goal Ketiganya Vergonzi Sikabo Udah Langsung Membalas Nah Nah Rontini Bermain Nailo Waduh Waduh Toha Melebar Ke kanan Ada Vidal Angkat saja Vidal Waduh Pertanyaan Main Oke Kapten Diganti Mana hati Diganti Theo Bustos Vergonzi Hidal Vergonzi Lagi Nah Baistinyong Faresa Zudin Haduh Haduh Franky Misa Wah Eh Kenapa sih Pedrin Pedrin Kita lihat Rafael Condrado Dimas Derajat Masih Dimas Derajat Oke Franky Misa Arief Setiawan Coba Olur-olur Waktu Sepertinya Nah Pedal Bustos Bisa kah Quad-trick Bisa kah Ada Quad-trick Dari Vergonzi Kita lihat Masih Vergonzi Vidal Waduh Buru-buru banget Vidal Juting Franky Misa Nah Alvin Kasih ke Dimas Derajat Oh Pedrin Ho Kita lihat Oh Gol sih Ini Gol Gol sih What No way Luang emas Tadi Dari Versikabo Wow Pelenggaran Situ Dimas Derajat Dilenggar Cukeras Oleh Arief Setiawan Wajar Kena Kartu Kuning Kaki Itu Pak Wow Udah Maju Semua Nih Kemain Persikabo Vidal Diganti Sama Hanis Sagara Wah Ayo Kita Lihat Mana Keepernya Persam Tadi Maju Keepernya Berbahaya Gimana Elo Dan Itu Dia Full Time 3-2 Pemenangan Milik Persita Tanggerang Tapi Walaupun Persita Menang Disini Kita Lihat Tadi Pertandingan Yang Luar Biasa Perlawanan Yang Luar Biasa Yang Diberikan Oleh Tim Tamu Persikabo Tadi Banyak Peluangnya Hanya Saja Kalau Yang Saya Lihat Kurang Beruntung Sebenernya Kalau Kita Lihat Dari Peluang Yang Tadi Yang Sempat Kena Tiang Kemudian Juga Ada Yang Di Block Keeper Ya Memang Sepertinya Memang Persikabo Ini Untuk Pertandingan Kalian Hanya Kurang Keuntung Aja Bisa Kalau Misalnya Main Lagi Di Kanannya Persikabo Yang Menang Oke Jadi Kita Lihat Disini Totalnya Itu Lihat Position Tidak Terlalu Jauh Dan Shot Sama Sama Sembilan Kalau Kita Lihat On Target Targetnya Juga Sama Sama Mana On Target Bentar On Target Itu Sama Sama 5 Jadi Sebenarnya Dari Segi Peluang Shooting Sebenarnya Persikabo Juga Punya Banyak Jadi Maksudnya Imbang Tapi Memang Untuk Pertandingan Kali Kurang Beruntung Aja Jadi Itu Aja Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Banyak Untuk Semuanya Sudah Menonton Jangan Lupa Di Like Videonya Dan Share Juga Untuk Teman Teman Yang Baru Tahu Channel Ini Boleh Di Subscribe Dulu Kalau Kalian Suka Kalau Nggak Suka Juga It's Okay No Problem Jadi Itu Aja Mungkin Jadi Kita Bakal Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Bye